Pemerintahan Prof. Subianto tengah menghitung untuk memberikan tambahan gaji sebesar 2 juta rupiah per bulan kepada para guru. Hal ini disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Prof. Abdul Mokti di kantor Kemendik Dasmen Senin 28 Oktober 2024. Prof. Abdul Mokti menegaskan meskipun anggaran untuk tambahan gaji ini sedang dihitung, setiap guru tidak akan mendapatkan nominal yang sama. Nantinya akan ada kriteria yang harus dipenuhi guru untuk bisa mendapatkan tambahan gaji 2 juta rupiah per bulan. Itu yang tadi termasuk yang sedang kita hitung, karena nanti nominalnya tidak sama, sehingga kita harus dikontur, jangan sampai mereka yang berhak tidak menerima, tapi yang kemudian mereka ini tidak berhak malah menerima. Jadi jangan sampai yang berhak tidak menerima, yang tidak berhak malah menerima. Ini kan sangat bergantung dari akurasi datanya. Berarti ada kualifikasinya ya Pak untuk dapat tambahan gaji 2 juta itu? Ada dong, ada. Kalau nggak ada, rebutan nanti. Abdul Mokti menegaskan kenaikan itu untuk semua guru mulai dari ASNP 3K hingga honore. Ia menyebut jumlah guru di Indonesia sangat banyak, sehingga perlu diperbarui datanya lalu diberikan pada Gamengok. Sebelumnya perhimpunan pendidikan dan guru B2G, berencana untuk menagih janji presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bumingraka, untuk memberikan tambahan penghasilan sebesar 2 juta rupiah bagi para guru. Koordinator Nasional B2G, Satriawan Salim menyatakan, bahwa janji ini akan langsung ditagi setelah Prabowo dan Gibran resmi dilatih pada 20 Oktober lalu. Ia menegaskan bahwa janji tersebut pernah disampaikan Prabowo di hadapan para guru, sehingga B2G berharap janji tersebut dapat segera direalisatikan. Menurut Satriawan, saat ini masih banyak guru honorer yang mendapat gaji hanya ratusan ribu. Padahal, desakan upah minimum untuk guru sudah ada sejak awal kepemimpinan presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Terima kasih sudah menonton!